Dari Mahasena TV, Endang Polok Ini sore ini bertemu Mas Dodi Tebijaman, Ketua Komunitas Perupas Leman Selamat sore Mas Dodi Selamat sore, salam budaya Salam budaya, sihat-sihat Mas Dodi Alhamdulillah, sihat-sihat Senang bisa bertemu dengan Anda Karena kesibukan Anda Saya susah menemui Anda Ini kesempatan yang baik Bisa bertemu dengan Anda Ini bagaimana Tentang pameran ini di Umar Galeri Kartika Di masa pandemi begini Bisa mengadakan pameran dengan sukses Mas Dodi Pertama-tama begini Mas Komunitas Perupas Leman didirikan tahun 2019 Waktu itu belum pandemi Saat itu Sekitar akhir tahun Akhir tahun Akhir tahun dari 2019 Kita sudah menikkan atau NIK NIK Bekerja bagi kemajuan kesenian dan kebudayaan di daerah Kabupaten Itu maksudnya Itu maksudnya bekerja sama dengan dinas itu Apakah dana sebagian ada subsidi dari dinas budaya Sleman atau bagaimana Mas? Untuk dana itu Sebetulnya semuanya dari dinas kebudayaan Sleman dan dinas kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta Kemudian Dari sana Mengajukan Itu dana keistimewaan Yogyakarta Itu ada berapa peserta Seniman yang ikut berpameran di sini Mas? 24 Iya Kemarin saya Kemarin saya juga hadir di pembukaan itu Cukup meriah dan Tamu-tamu undangan dari luar kota juga banyak Relasi-relasi Juga kolektor ini Dengar-dengar juga Karya-karya dari seniman ini Sudah ada penawaran dari kolektor ya Mas Dodi? Ya seperti itu Tapi masih belum ada kecocokan antara Si berupa dengan kolektor Jadi ya sementara untuk berjalan Iya Ini yang di belakang Ini karya Mas Dodi ya ini Titelnya apa itu temanya Karya saya ini Iya dua-duanya ya Karangkaborotan Empire Iya Jadi Emperornya Karangkaborotan Dan jadi ini Karangkaborotan itu sebuah lurah Iya Yang menjadi lurahnya adalah Kipetok Kantomboro Oh iya 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 Karena Rakyat Jelanta Ada di sebuah cerita carangan Yaitu di pewayangan Mahabharata Itu petok jadi ratu Iya iya Jadi raja Yang intinya Pak Bahwa ini Rakyat kecil Rakyat Jelanta Pengen juga jadi raja Karena apa Karena Mungkin ketidakadilan dari Pemerintahan waktu itu Jadi pengen Memperjuangkan rakyat kecil Harus bisa makan Setiap hari Iya Tidak hanya raja dan pemerintahnya saja Iya Filosofinya mendalam sekali ya Mas Dodi Itu seperti halnya Perupa-perupa Sleman Juga bisa jadi seniman besar Tentunya ya Dengan harapan begitu ya Jadi disini ada Backgroundnya Candi-candu Oke Itu bangunan-bangunan bersejarah Siapa penciptanya Adalah leluhur-leluhur Kami Leluhur-leluhur orang Jawa Oke Jadi ini Pengen Mengketengahkan bahwa Mengingatkan bahwa Orang-orang Jawa Orang-orang Nusantara Jangan berkecil hati Iya Iya Masih cucu-cucu Pendiri Candi gitu ya Orang-orang lebar Oke Oke Kalau mereka Pengen Menjadikan Bangsa Nusantara Sebagai kacung Iya Inilah Saatnya Kita Saatnya Iya Oke Terima kasih sekali Mas Dodi Senang Ngobrol Dengan Anda Penggerak Komunitas Perupas Liman ini Sukses selalu Selamat sore Selamat sore Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati